Sudah tujuh tahun lamanya Aimin berikrar menjadi relawan Seci Siantar. Ia dipercaya sebagai penanggung jawab depo pelestarian lingkungan kota Siantar. Setiap minggu ia menjemput barang doar ulang lalu memilahnya dan banyak berkah hidup yang ia rasakan. Salah satunya kepuasan batin karena sudah menolong banyak orang dan turut melestarikan lingkungan. Nama saya Jan Aimin, kegiatan saya di Seci setiap minggunya. Menjemput sampah dari warga, setelah itu ya kita vilah di depo. Kalau untuk pelestarian lingkungan kita tetap semangat. Di kota pematang Siantar, Sumatera inilah Aimin tinggal. Tepatnya di depo pelestarian lingkungan Seci. Aimin, begitu ia disapa. Ia dipercaya mengemban tugas sebagai penanggung jawab depo pelestarian lingkungan Seci kota pematang Siantar. Dahulu Aimin bekerja sebagai pengumpul barang bekas, khususnya karung, untuk dijual kembali. Sudah tujuh tahun lamanya Aimin berikrar menjadi relawan Seci. Jalinan jodoh ini berawal saat ia diminta datang ke depo pelestarian lingkungan Seci untuk memilah barang daur ulang. Akhirnya Aimin pun memutuskan menjadi relawan Seci setelah mengikuti pelatihan abu putih. Saya mengenal Seci dari Jamin Halim Sesiung. Saya disuruh datang ke depo darulang. Saya datang setelah beberapa bulan saya ikut di acara darulang. Saya timbul rasa kepedulian saya. Setiap minggu Aimin menjemput barang daur ulang dari rumah warga. Kegiatan ini ia lakukan mulai dari pukul 8.30 pagi hingga pukul 15 sore. Aimin tidak merasa malu atau jijik ketika mengangkut barang daur ulang ini. Justru ia merasa malu jika tidak ada barang daur ulang yang dibawa pulang ke depo. Chong Kian Hin adalah salah seorang denatur sampah yang setia. Setiap minggu selalu ada saja barang daur ulang yang diberikan oleh penjual perlengkapan sepeda motor ini. Beberapa diantaranya seperti karton bekas, botol, dan plastik bekas. Jiwanya terpanggil untuk bersumbangsi sekaligus melestarikan lingkungan. Untuk membantu rakyat-rakyat kecil itu. Ya kalau kita sendiri aja kan nggak sanggup gitu. Kalau rame-rame, kumpul-kumpul, bisa lu. Di depo, barang-barang daur ulang ini kemudian dipilah. Dari memilah, Aimin merasakan kebahagiaan tersendiri. Karena apa yang ia lakukan ini adalah upaya menyelamatkan bumi. Sekaligus mengembangkan misi amal kemanusiaan dari hasil penjualan sampah. Kita, ya itulah yang menyelamatkan bumi, ya kan. Di samping itu, ya kita dengan ada ikut di seti, ya kita pun bisa membantu bagi warga yang kurang mampu. Harapan saya kalau untuk ke depannya, ya saya akan belajar lebih banyak lagi tentang kekurangan saya. Ya kan, ya mungkin jika ada jelinan jodoh untuk ke depan yang akan datang, ya saya bisa berbagi kepada generasi penerus rai lawan suci ke depannya akan datang.